Halo boys, apa kabar? Bersama ayah pergi ke M-Punk Ayo kita bahas Silverpunk Ya, udah lama sih gue gak pake pantun kayak gitu di awal video Kemarin ada yang komentar ke gue katanya Ya, bang, coba lu pake pantun lagi Biar bikin semangat gitu Gak tau udah ngaruh atau enggak Nah, seperti yang pantun tadi, boy Kita akan ngebahas mengenai Silverpunk Kalau orang Sunda kan gak bisa dibilang F kan ya Bisa dibilang F F ya, ya gitulah ya P pokoknya Dan kemarin gue juga udah minta bantuan kalian Untuk vote kan bahas Silverpunk atau Goketsu Nah, karena memang banyak sih Dua-duanya hampir sama sih Antara Silverpunk sama Goketsu Komentar yang request-nya kan Uh, gila banyak banget, bang Review Silverpunk, bang Dan ada yang bilang Silverpunk itu udah ada yang di bagian daily Yang untuk itu loh, dapetin book-book itu Dan apakah emang sama nih dengan yang di book itu atau beda Asalnya kita cek, boy Let's go! Dan ini adalah basic info dari Silverpunk, boy Dan dia ada tipe grapple Oh, gue kira dia itu tipe duelist loh Karena kan dia martial art Berarti dia ini sama dengan si Garou Garou kan juga tipe grapple kan ya Tapi serisnya itu beda Bukan yang itu loh, bukan hero Tapi dia itu martial art Dan Silverpunk ini memiliki attack 392 dan speednya itu 97 Hmm, ini cukup cepat ya dibilang ya Walaupun dia tua, tapi speednya lumayan nih, boy Dan ini adalah basic attack dari Silverpunk Tipe serangannya itu adalah target tunggal dengan kerusakan 120% attack power Dan akan memasuki mode berstack selama satu ronde Mode berstack dengan basic attack Di awal game Wah, gue jadi keinget boros dah Boros kan basic attack ini juga kayak gini kan Dan mengakibatkan mode berstack ketika dia menyerang dengan basic attack Jadi berarti di ronde kedua Maka damage Silverpunk ini akan meningkat 30% Misalnya dia pake skill nih Dan damagenya itu 1 juta Maka nambahnya itu 300 ribu Jadi total damagenya itu ke musuh 1 juta 300 loh Boleh lah ya Tapi gimana nih Kalau kita bandingkan dengan mantan muridnya Silverpunk si Garo Kalau Garo kan basic attacknya juga sama nih Target tunggal dengan kerusakan 120% attack power Wah, mantan murid dengan guru sama ya Benar-benar satu perguruan gitu loh Tapi Garo bisa menyebabkan langsung nih Targetnya itu terkena internal injury Sedangkan Silverpunk kan nggak bisa ya Wah, kalau gini sih Mak Garo Ibaratnya lebih memberikan debuff ke musuh langsung Sedangkan Silverpunk hanya memberikan buff ke dirinya sendiri Emang beda ya Yang muda itu lebih agresif biasanya Lanjut ke skill ultimate nya Silverpunk boy Tipe serangan kulum Eh, maksud gue kolom Kok kulum sih? Siapa yang mau ngulumin kakek-kakek emangnya? Ultimate nya memberikan kerusakan 150% di setiap musuh di kolom nih Jadi kalau musuh di kolom satu Ya diserang cuma satu Maksimal cuma bisa kena dua target di kolom Iya lah bang Kolom kan cuma ada dua karakter Dan akan memberikan debuff internal injury Ke musuh-musuh yang berada di kolom Wow Dia bisa kasih debuff internal injury ya Oh berarti internal injury Silverpunk ini muncul kalau dia baru pake ultimate ya boy Damage dari internal injury nya ini adalah 140% attack power dari Silverpunk Wow Gede ya boy itu 140% loh Wah, parah sih ini Ini sakit loh internal injury nya itu Tapi beda tipis sih sama efek dari ultimate itu 150% Internal injury 140% 10% doang bedanya Ini kenapa developer nya gak samain aja ya? Nangung-nangung amat dah Misal attack power Silverpunk itu 1 juta Kena ultimate di kolom dua musuh Jadi total damage nya itu 3 juta Dan dua musuh itu Kena internal injury Kalau diserang area nih Misalnya sama Garu Dilanjutin nih serangan sama Garu Maka akan ada tambahan ledakan damage Dari internal injury sebesar 2,8 juta Wah gak ada Oh bang dah boy Bisa langsung mati loh Jangan-jangan nih damage dealer yang biasa ditaruh di belakang Tapi Kita coba bandingkan sama ultimate Garu boy Ultimate nya menyerang area Alias 6 musuh kena Tapi kerusakannya hanya 100% nih attack power Jauh lebih kecil ya dibandingkan silverpunk 50% itu berasa loh boy Tapi Garu akan memberikan debuff internal injury 3 musuh secara acak Alias gak bisa milih-milih Kalau silverpunk hanya 2 Tapi kita bisa milih siapa yang kita mau kasih yang internal injury nya Jadi kita bisa target yang mana kita mau kalahkan duluan boy Gue jadi bingung dah yang mana yang bagus Menurut kalian bagus yang 3 acak atau 2 yang pasti-pasti nih Kalau gue sih suka yang pasti-pasti aja ya boy Gak enak ya Gak ada kejelasan Gak ada kegantung tanpa status gak jelas Lanjut pasifnya silverpunk boy Di ronde pertama battle dimulai Silverpunk ini ngasih buff yang menambahkan block rate sebesar 30% ke seluruh sekutu Wow Dan kalau sekutu ada yang nge-trigger nih Dengan melakukan block dari serangan musuh Maka sekutu tersebut bakal dapat buff tenacity Yang menyerang kerusakan Yang kalau mau diserang nih Kerusakannya itu akan diserap nih Sebesar 7% dari maksimal XP nya Maksimal 3 kali per ronde Nah yang gue bingung ini Yang maksimal 3 kali per ronde ini boy Ini tenacity nya Yang 7% kalau udah kepake gitu kan Bakal hilang Terus muncul lagi sebanyak sampai 3 kali Atau jumlah sekutu yang bisa pake Dapat buff tenacity ini 3 karakter nih 3 kali per ronde kan Berarti 3 karakter Atau 1 karakter bisa sampai 3 kali Wah ini membingungkan gue sih nih Yang mana yang bener ya Kalau kalian tau komentar di bawah video ini ya Ini mirip-mirip gyoro-gyoro sih boy Kalau dilihat-lihat ya Kalau gyoro-gyoro kan waktu battle dimulai Kan ngasih buff juga tuh Tapi buff yang dikasih gyoro-gyoro itu adalah Berstack ke sekutunya 6-6 nya Sama dengan silverpunk nih Ngasih ke 6-6 nya juga Tapi kalau silverpunk kan Kayak ngasih efek atribut kan Yang ada di gear kita itu Di equipment Yang block rate nambah 30% 30% loh Gila gede sih ini Gear aja nambah block rate ya Cuman 3% Sampai 6% Ini 30% loh Wadadaw Ini pasti ketrigger dong mah Masa iya 30% gak ketrigger juga Lawan musuh serangan awe Enak nih boy Kayak di video gue yang gameplay arena diamond tuh Lawan deep seeking Ngeblock terus tuh Baru sih sih parah sih Fubuki gue di block Chitoue gue di block Sampai renin yang king Anjay udah ngeselin Berarti selain menyerang nih Silverpunk juga peduli sama sekutunya Buat ngelindungin pasti ya Menurut gue sih Silverpunk ini Pasifnya balance ya Gak offensif Gak defensive Ya seimbang lah Karena ultimate yang nyerang kan Pasifnya itu dia kasih defensive Tapi kalo kita bandingin sama pasif Garu ya Garu lebih offensive sih Musuh yang mukul dia Dia bakal follow up loh Dengan chance 40% yang nyerang dia Dan kalo hero yang nyerang sekutu nih Otomatis di follow up loh Balik lagi dan nih Yang muda emang lebih agresif ya Eh tapi Kalo gini Beda berarti ya boy Amai yang di daily training Pasifnya silverpunk Wah Untung gue review dan nih Jadi gue juga tau nih Berarti Gak semuanya itu sama nih Yang di daily training Dan ini adalah Ultra ultimate nya Silverpunk boy Wih Damagenya jadi naik dong 160% nih Ke semua kolom Wuh Dua-dua bakal kena Ke 200% loh Dan akan terkena Internal injury tadi boy Attack powernya meningkat nih Kerusakannya 160% Wah Tapi ini jadi gak imbang ya Beda jauh loh Antara yang damage kerusakannya ultimate nya Dengan internal injury nya Jadi beda 30% boy Tapi ini hampir 100% sih Gila sih nih boy Sakit parah sih ini Dan ini adalah preview Ultra ultimate silverpunk boy Waduh Padahal kita belum liat yang ultimate biasanya ya Itu udah liat yang ultra ultimate nya duluan Ada bedanya gak nih ya Wih lah Sepatah tulang dong Kuning-kuning boy Dan ini adalah PvP nya boy Kita bisa liat silverpunk nya Dan sekarang Si child emperor menyerang Dan kita lihat Apakah pasif silverpunk aktif nih Yang tenacity itu loh Oh aktif dong Moment Rider Zombieman sama silverpunk Aktif tuh tenacity nya Dan sekarang kita liat Apakah Kalau tenacity nya ini hancur Bakal muncul lagi itu loh Moment Rider punya hancur Muncul lagi tenacity nya Dan amai emas punya muncul boy Berarti Tiga kali peron itu Tenacity muncul tiga kali Bukan maksimal tiga karakter nih Karena amai emas kan Udah termasuk karakter yang keempat Kan yang dapat tenacity Wah Sekarang kita liat nih Ultimate nya silverpunk Seperti apa Apakah beda dengan ultra ultimate nya Gue gak tau sih bedanya apa Oke boy Itulah review kita mengenai silverpunk nih Ya Walaupun dia udah tua Gila ya Damage nya itu Gue paling terkesima itu Sama yang buff internal Ijuri nya itu loh Sama yang pasif nya itu Dia bisa memberikan tenacity Hampir ke seluruh tim kita kan Asal ada trigger block itu Wah Itu kayak jadi defense tambahan sih Itu lumayan tuh Untuk kita bertahan hidup Di pertarungan Di battle kan Apalagi Berapa persen Jadi 10 persen ya Dari darah kita sendiri Kalau darah makin tebal itu Makin Gede Peristanya boy Kalau kalian kekurangan jam nih Nah kalian bisa top up Di kodashop Harganya murah kok 6 fun cuma 10 ribu aja Buat hitung-hitung beli Shopping certificate kan ya Buat kalian yang mau naikin Ultimate nya si Smileman sama Eiron Biar jadi ultra ultimate nih Jangan lupa share video gue Di social media kalian ya Di Facebook Whatsapp Instagram Semuanya Biar kalian gak ketinggalan nih Update seputar One Punch Man The Strongest Selanjutnya Kalian nyalain loncengnya ya Di bawah ini Dan aktifkan yang all nya Kalau kalian gak mau Ketinggalan info seputar One Punch Man The Strongest Kalian bisa subscribe Dan nyalakan loncengnya ya Dan pilih yang all Biar notifikasinya Masuk terus Menurut kalian Selanjutnya gue review GoCat2 Atau yang nyamuk SSR itu loh Yang mosquito girl Tapi yang mau diberseknya Komentar di bawah video ini ya boy Yang lupa selalu bersyukur Terima kasih dan Dadah To carry on